Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pernah gak berpikir bahwa dalam hidup ini ngapain sih kita ada di dunia kita hidup di dunia apa cuma buat makan buat minum, buat tidur, buat main, buat sekolah, buat kuliah, buat kerja kalau misalkan seandainya kita bertujuan hidup di sini cuma buat yang tadi kita bilang bahwa terlalu naif deh apa lupa dengan satu visi dan misi yang telah Allah siapkan buat kita Allah pernah bilang dalam surat 51 ayat ke-56 dengan jelas bagaimana ini loh visi, ini loh misi Allah menciptakan kita di dunia Allah berfirman apa kata Allah dan tidaklah aku menjadikan jin dan manusia cuma buat beribadah kepada Allah terus yang bermain salah dong terus yang makan salah dong terus yang minum salah enggak bukan gitu jadi gini kita tahu bahwa prioritas dari hidup kita buat apa ada pun tadi makan, minum, tidur, bekerja, kuliah itu cuma menjadi bridge menjadi sebuah jembatan buat kita supaya kita mau bisa lebih dekat lagi kepada Allah tapi sayang nih teman-teman semua bahwa kebanyakan dari kita hidup bukan untuk yang maha hidup mencari rizki bukan untuk zat yang memberikan rizki dan masih banyak sih sebenarnya bahwa kita sering lupa dan kita sering lalai bahwa siapa yang memberikan hidup ini siapa yang memberikan oksigen ini siapa yang memberikan kesempatan ini dan siapa yang memberikan tenaga buat kita semua kita lupakan hal itu padahal nyatanya Allah tadi sudah berfirman gak apa-apa kalian makan gak apa-apa kalian minum terserah tapi lihat bagaimana niatkan makan, minum, tidur kemudian bekerja menjadikan satu ibadah bukannya Rasul para Rasul diutus untuk ngapain sih? tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyampaikan satu kalimat yang sangat agung yang disebut dengan kalimat Tauhid tujuannya apa? supaya kita mau bertauhid kepada Allah supaya kita mau menyembah kepada Allah dengan cara yang benar Allah berfirman dalam Al-Quran Rasul telah diberikan kepada umat-umat agar senantiasa memerintahkan beribadah kepada Allah dan menjeluhi setiap Tauhid tujuannya apa? supaya kita gak jatuh kepada perbuatan syirik teman-teman brother sisir filah demi Allah serem banget yang namanya dosa syirik takut kita mati dalam keadaan syirik Allah pernah bilang kata Allah Allah mengatakan bahwa Allah gak bakal mengampuni orang yang mati dalam keadaan syirik dan Allah bakal mengampuni dosa-dosa yang lainnya maka kita dari tadi ngomongin Tauhid, Tauhid, Tauhid so the question ada apa dengan Tauhid? teman-teman pernah berpikir ada apa dengan Tauhid? kenapa kita memperjuangkan satu kalimat ini kenapa kita mati-matian hidup dengan kalimat ini dan kenapa kita pengen mati dan akhir hayat hidup kita dengan kalimat ini yang pertama adalah harus diketahui oleh teman-teman semua ini adalah satu wasiat agung yang Allah wasiatkan buat kita semua Allah berfirman dalam surat Al-Isra' surat ke-17 apa kata Allah dan telah kuasiatkan kepada kalian supaya jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah doang gak ada Tuhan yang paling benar paling paling tepat untuk diibadahi untuk diberikan segala ibadahnya kecuali Allah number one ada apa dengan Tauhid? number two second number ada apa dengan Tauhid? yang kedua adalah tadi kita tahu bahwa Tauhid adalah menjadi prioritas bagi orang-orang yang soleh bukannya Nabi SAW pernah nyeru kepada orang-orang supaya mereka mau mengucapkan kalimat ini Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya ya ayuhannas kulula ilaha illallah tuflihu lihat ada satu order ada satu penawaran dari Nabi SAW wahai manusia please yuk ucapkan satu kalimat ini tuflih kalian bakal beruntung kata Nabi SAW wahai manusia ucapkanlah kalimat tiada Tuhan selain Allah maka kalian bakal selamat artinya apa? kalian akan selamat dari neraka Allah SWT itu adalah yang kedua so yang terakhir adalah why? ada apa dengan Tauhid? dan ini menjadi the last number kita bahwa kita pengen akhir hidup hayat kita dihiasi dengan kalimat Tauhid jangan pernah angkuh jangan pernah sombong jangan pernah besar kepala jangan pernah merasa soleh tapi merasalah salah untuk menjadi soleh kenapa? kita gak tahu akhir hayat dari hidup kita Nabi SAW pernah bersabda kata Nabi innamal a'malu bil khawatim hati-hati nih dengan amal terakhir kita maka Nabi SAW berpesan kalau ada orang sekaratul maut apa kata Nabi SAW Lakinu mautakum La ilaha ilallah talquinkan bisikan kepada telinga bimbinglah dia supaya ucapan terakhirnya adalah La ilaha ilallah tiada Tuhan selain Allah kenapa? Nabi SAW di hadis yang lain pernah mengatakan bahwa kata Nabi SAW mangkana akhiru kalamihi La ilaha ilallah siapa manusia yang akhir dari hayatnya pengucapan kalimat La ilaha ilallah surga telah menanti itulah teman-teman the reason alasan kenapa ada apa dengan Tauhid so the answer tadi yaitu ada 3 poin yang pengen kita sampaikan dan semoga bermanfaat terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini jangan lupa juga untuk membantu kita untuk subscribe supaya gak ketinggalan juga notifikasi-notifikasi di channel kita di Radio SKN Albayan ini dan semoga bermanfaat kita ucapkan Jazakumullah Khair Insya Allah kita akan bertemu di segmen selanjutnya masih di Muslim Lifestyle saya tutup dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh